selamat datang di channel saya pada video ini saya akan melanjutkan tutorial mengenai komponen elektronika bagian ketiga yaitu membahas tentang dioda, yuk nonton sampai habis, mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi anda kalau kita melihat rangkaian-rangkaian elektronika seperti ini, maka kita menemukan banyak komponen yang ada disini dan dua komponen kita sudah bahas, yang pertama membahas tentang resistor ataupun tahanan itu anda bisa klik di bagian atas sini dan yang kedua adalah membahas tentang komponen kapasitor juga saya sudah sediakan linknya, silakan bagi yang belum mengikutinya bisa melihat pada video bagian atas dan kali ini kita akan bahas tentang dioda disini juga saya sudah siapkan beberapa jenis dioda meskipun tidak lengkap, tetapi ini yang ada sama saya sementara yang lainnya nanti diperlihatkan dalam bentuk gambar kita mulai dengan jenis-jenis dioda yang pertama saya bahas dulu tentang dioda dioda ini adalah komponen elektronika merupakan penghantar listrik dan dia dikenal sebagai semikonduktor yang sifatnya menghantar arus listrik ke satu arah saja jika arusnya terbalik, maka diodanya menghambat karena sifatnya ini, maka dioda sering digunakan untuk menghambat arus listrik dari arah sebaliknya dan dioda ini dibuat dari bahan silikon dan germanium kemudian jenis-jenis dioda yang pertama adalah dioda jenis biasa yang dikenal dengan dioda rectifier dan ini umumnya ditemukan pada power supply atau adapter lambang dioda ini digambarkan dengan jadi lambangnya seperti ini dan di sini ada garis kaki ujung sebelah sini dinamakan dengan anoda sementara yang di sebelahnya adalah katoda yang kedua adalah dioda bridge atau bridge diode dioda ini terdiri dari 4 dioda normal dan ini digunakan sebagai penyiara golombang penuh pada rangkaian pencatu daya atau power supply ini ada sama saya yang ukuran besar 25 ampere dan ini yang ukuran kecil dioda bridge ini mempunyai 4 kaki di terminal yaitu 2 kaki terminal inputnya untuk masukkan tegangan bolak-balik atau AC dan 2 kaki lagi terminal untuk positif dan negatif kalau kita lihat di sini ini bagian yang kaki positif kita bisa lihat anda positif ada dan di sebelahnya kaki negatif berarti yang dua ini adalah untuk itu kaki AC kalau di sini kita bisa lihat yang di tengah dua ini yang dua ini adalah untuk kaki AC yang di sebelah kanannya adalah kaki negatif dan yang di sebelah kiri adalah kaki yang positif terpintas dia bisa digambarkan menjadi seperti ini itu sumbolnya biasa digambarkan seperti ini yang ini yang negatif yang ini positif ini ada lambang dioda disini lambang dioda kemudian ini adalah untuk AC disini jadi dioda bridge ini digunakan untuk menggantikan 4 dioda normal yang biasanya kita rangkai untuk power supply biasanya kita kalau membuat rangkaian untuk power supply maka kita membuat rangkaian rangkaian seperti ini 4 buah dioda dirangkai seperti ini kemudian disini lagi satu gambarnya nanti seperti ini jadi ini yang positifnya ini negatifnya dan ini untuk kaki AC kalau digambar dengan simbol biasanya begini saja dan pada skema biasanya digambarkan modelnya seperti ini jadi ini 4 dioda biasa bisa digantikan dengan satu buah dioda bridge bagian ketiga adalah dioda zener dioda zener ini digunakan untuk menstabilkan tegangan dan biasanya digunakan pada catu daya atau power supply dioda zener ini tersedia dalam berbagai macam ukuran dan tegangannya bermacam-macam ada yang 15V 12V ada yang 9V dan sebagainya jadi sangat bervariasi dan ini manfaatnya adalah untuk digunakan pada power supply sebagai penstabil tegangan misalnya kita menginginkan power supply tegangannya stabil di 12V maka digunakan dioda zener 12V simbol dari dioda zener itu digambarkan dengan simbol sebagai berikut bagian keempat dari dioda ini adalah dioda led atau hanya disebut saja led led ini merupakan jenis dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika kita berikan tegangannya led ada bermacam warna misalnya ini disini ada yang merah dan kuning hijau kemudian ada yang biru ada yang putih tergantung pada golombang dan jenis senyawa semikonduktor yang digunakan itu warnanya dalam kehidupan sehari-hari kita banyak melihat aplikasi aplikasi dari led ini atau led ini seperti lampu-lampu penerangan yang ada di rumah ataupun di jalan raya lampu kenderaan sebagai indikator dari alat-alat elektronik kemudian digunakan juga sebagai lampu dekorasi dan iklan juga bisa ditemukan pada televisi led digunakan sebagai backlight dan simbol dari dioda led ini digambarkan seperti berikut ini adalah simbol dari dioda led ini ada pada dua di sini bagian sebelah kanan adalah kartodanya kemudian di sebelah kiri ini adalah anoda dioda selanjutnya saya bahas dalam bentuk gambar yang pertama adalah dioda leser dioda leser itu sering digunakan pada perangkat audio video seperti di video player dan blue ray laser pointer scanner barcode alat ukur jarak dan printer laser yang berikutnya adalah dioda foto dioda foto adalah jenis dioda yang dapat mengubah energi cahaya menjadi arus listrik penggunaannya antara lain sebagai sensor pendeteksi cahaya pada alat-alat seperti kamera scanner alat-alat medis dan lampu-lampu penerangan yang berikut adalah dioda scotcy dioda ini banyak digunakan pada aplikasi rectifier atau penyara clamping dan aplikasi RF atau radio frequency selanjutnya adalah dioda tunnel dioda tunnel adalah jenis dioda yang mampu beroperasi pada kecepatan yang sangat tinggi dioda tunnel digunakan di rangkaian pendeteksi frekuensi dan converter dan terakhir adalah dioda paractor dioda paractor biasa juga disebut dengan dioda percat dioda paractor ini sering digunakan di rangkaian oscilator tv tuner dan radio tuner oke demikian tutorial kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya terima kasih selamat menikmati